yang paling the best maksudnya urat ya kalau gitu saya mau yang urat kalau gitu buat gue, karena gue manusia pemuja kuah jadi apa-apa harus coba kuahnya dulu sekarang gue pengen coba kuahnya dulu balik lagi di jajanpedia episode kuliner gondang dia nah sekarang kita lagi berada di jalan tanjung den ya jalan tanjung, kalau gak salah kesana itu jalan cendana, dan di tempat ini ada salah satu bakso yang katanya legend banget, dan juga sempat viral di tiktok bahkan di youtube karena katanya bakso ini legend banget dan juga enak banget, dan yang paling penting itu katanya bakso ini adalah bakso langganan keluarga cendana karena itu, nama bakso nya sampai sekarang walaupun sudah gak di jalan cendana tetap namanya dikasih bakso cendana nah sekarang, bakso cendana ini sudah ada di belakang kita nih guys dia pindah satu kawasan kantor ya den ya sama KPAI kita langsung cobain aja yuk, ini kenapa viral banget kenapa sampai keluarga cendana nge-fans banget nama bakso ini, yuk kita cobain oke guys ini kita sudah ada di depannya dan sepertinya karena agak sore jadi gak terlalu rame ya ini ada bakso apa aja pak? halus sama urat ya? telur bahso telur ya? kalau yang favorit apa nih pak? yang paling the best? banyaknya bakso urat ya? maksud urat ya? oke kalau gitu saya mau apa? yang urat kalau gitu ini? minyak mungkin mie kuning ya? sama togi sawi gak? sawi gak usah ini udah legend banget ya pak ya dari tahun berapa pak? oh 68 dan disini terus ya? di cendana ini baru 4 tahun oh gitu tadi ini cendana oh cendana iya iya daerah cendana sebelah mana pak? keluar sebelah kiri oh keluar sebelah kiri tapi kalau disini baru 4 tahun ya sebelum-sebelumnya di cendana pakai masuk kecil gak? boleh pak masuk kecil dan ini dari jam berapa sampai jam berapa pak? 9 sampai jam 8 9 sampai jam 8 ya wow keren juga penampilannya juga bagus banget guys basonya baso cendana ini yang bapak siapa? apa yang punya? pak kosim pak kosim mantep oke guys sekarang basonya udah di depan kita dan lihat dong ini rapi banget guys jadi kayak dari mangkuknya terus kayak penempatannya ini udah kayak bakso di mal-mal udah kayak bakso restoran nah sekarang gue pengen langsung nyobain soalnya bakso ini bakso viral banget udah sering banget pak masuk TV pak ya? di youtube bukan? ya youtube paling banyak kalau kalian coba cek di youtube bakso cendana semua itu isinya langsung nongol iya untung bapaknya hari ini gak bosen kita datengin iya pak ya? iya bener-bener pak sekarang kita cobain bener-bener-bener pak soalnya agak serem juga tadi pak soalnya kadang-kadang orang kalau terlalu sering di interview bener iya bener udah bosen gitu pak oke guys oke buat gue karena gue manusia pemuja kuah jadi apa-apa harus nyoba kuahnya dulu sekarang gue pengen nyoba kuahnya dulu wow kuahnya mantep tapi memang agak light ya kalau itu kasman solo ya iya jadi kayak gitu kuahnya coba ya gue coba campur lagi hmm tadi belum kecampur guys kecampur jadi mantep nah sekarang gue langsung nyobain aja basonya disini kata bapaknya tadi yang favorit itu salah satunya adalah baso urat guys gini penampakan baso uratnya hmm hmm ini baso uratnya memang cukup unik ya kalau misalnya lain kan agak kasar bergenjir-bergenjir kalau ini teksturnya tetap dapet tekstur uratnya tapi dia ini udah agak kehalus jatuhnya hmm nice sekali lagi mantep-mantep-mantep mantep-mantep pakai mie-nya guys oke kita review tanpa yang lain-lain dulu gak sih ya misalnya kalau basuannya ada gitu buat gue ide aja jangan dicampurin yang lain-lain dulu jadi kayak yang lain itu kayak saus cabai gue gak mau campur dulu jadi bener-bener real basunya doang sekarang gue nyobain basu apa dan namanya basu halus ya basu halusnya hmm untuk basu sendana ini dia punya tekstur yang baik tadi yang urat sama yang halus itu dia halus rasa teksturnya halus dan gak terlalu kenyal jadi buat kalian mungkin yang suka basu yang gak terlalu kenyal gak terlalu membal gimana sih telah ini kenyal membal gitu kan gak ciwi ini bakal susok sama kalian cuma kalau buat kalian nyari basu yang agak ciwi ini mungkin gak terlalu kenyal itu tapi untuk rasa dan tekstur ini oke mantep dan basunya itu homemade ya ya dan basunya itu homemade guys nah sekarang kita baru cocokin campurnya yang lain soalnya tadi kan rasanya udah dapet nah disini ada sambalnya ini kasih berapa Den semua mau metin gue ya lu jangan lah gue gak sebab bari itu cuy kita kasih tiga aja ya enakan mana ya pakai sambal atau enggak sama kecamanis Denia 1 sendok ya kebanyakan ya kan karena dia rasanya agak soft jadi kalau misalnya buat kalian yang suka makanan itu dicampur-campur-campur ini bakal dicocok lagi karena ada beberapa basu yang cukup strong kan di di kuahnya jadi kalau misalnya lu campur-campur itu kayak agak rusak kalau ini mau makan polosan aja gak kasih apa-apa juga enak dicampur juga masih pas soalnya dia gak terlalu strong dia agak soft basunya lagi setuju lah bapaknya soalnya pokoknya tadi bilang jagoannya itu yang bakso urat jadi kalau kalian kesini jangan lupa cobain bakso urat tapi bakso halusnya juga tetap enak sih cuma kalau misalnya suruh milih gitu ya gue tetap mesti milih bakso uratnya sih oke guys ini gue mau lanjutin makannya thank you for watching jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang tapi jangan kemana-mana dulu karena hari ini kita bakal masih mutter-muter di sekiling gondang dia nyari kuliner-kuliner yang ada disini dan kalau kalian punya saran masukan buat apalagi yang kita ulik atau daerah mana jangan lupa tulis komen di bawah gue lanjutin makan dulu terima kasih